PEMERATASAN KORUPSI KPK menetapkan tujuh orang tersangka, masing-masing sebagai penerima EP, SAF, APM, SWD, AF, dan AM, sebagai pemerintah SJT. Para tersangka tersebut disangkakan, sebagai penerima disangkakan melanggar pasal 12 ayat 1, huruf A atau B atau pasal 11 undang-undang 31 tahun 1999, sebagaimana yang telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemerantasan tindak pidana korupsi, yuntoh pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, yuntoh pasal 64 ayat 1 KUHP. Sebagai penerima disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1, huruf A atau B atau pasal 13 undang-undang 31 tahun 1999, sebagaimana yang telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemerantasan tindak pidana korupsi, yuntoh pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, yuntoh pasal 64 ayat 1 KUHP. Penahanan, para tersangka saat ini dilakukan penahanan rutan selama 20 hari terhitung sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan 14 Desember 2020. Masing-masing bertempat di rutan KPK Cabang Geduk Merah Putih. Itu untuk tersangka IP, SAF, SPD, AF, dan PSGP. Untuk dua orang tersangka saat ini belum dilakukan penahanan, dan KPK menghimbau kepada kedua tersangka, yaitu APM dan AM, untuk segera menyerahkan diri ke Komisi Pemerantasan Korupsi. Terima kasih telah menonton!